Hai singgah Tensei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys pada video kali ini saya akan berbagi aplikasi vmos yang rom 712 ya nah sebelumnya itu saya juga pernah berbagi vmos itu yang rom android 5.11 ya nah itu untuk android minimal versi 5 kalau yang ini itu minimal 5 tapi itu bakalan mungkin black screen ya terkadang nah disini ini khusus untuk android 7 ke atas ya recommended nya oke setelah kalian download seperti ini kalian install install saja aplikasinya ya 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 oke disini sudah terinstall ya nah sini kita kembali saja setelah terinstall kalian jangan langsung buka aplikasinya ya kalian buat folder baru disini penyimpanan internal ya nah di awal seperti ini ya kalian buat folder baru vmos pro ya vmos pro oke setelah itu kalian buat folder baru lagi di dalamnya folder backup Nah setelah seperti ini kalian pindahkan rom nya ke sini saya tadi download disini ya Nah ini vmos rom 712 kalian pindahkan ke folder vmos pro ini lalu ke backup nah kalian pindahkan ke sini ya oke setelah seperti ini kalian pindahkan kemudahan oke setelah seperti ini kalian buka saja aplikasi vmos nya nah kalian klik gree lalu kalian scroll ke samping setelah itu enter vmos pro nah disini kalian klik bawah disini menggunakan bahasa cina ya kalian klik paling bawah ini yang warna biru jangan yang pojok kanan atas itu skip ya Nah kalian set up no nah ini set up no kalian aktifkan ya oke setelah seperti ini kalian izinkan izinkan ya nah izinkan seperti ini oke setelah kalian izinkan semua oh disini kita harus menggunakan koneksi internet ya untuk membukanya sebentar saya aktifkan wifi dulu ini mungkin untuk membukanya saja ya kita menggunakan koneksi internet oke setelah kalian izinkan akan seperti ini kalian klik yang warna biru ya nah kalian klik icon plus yang tengah ini oke don't show again nah lalu kalian klik titik tiga pojok kanan atas ini ya lalu kalian klik right the vm oke maka akan ada folder yang kita taruh di backup tadi ya nah inilah fungsinya kita membuat folder vmos pro atau backup kita klik saja nah disini akan start recovery jadi ini berfungsi itu seperti mengembalikan folder yang dicadangkan nah seperti itulah ya oke disini tunggu saja proses maaf tadi error ya screen recorder saya entah mengapa kalau saya buat record vmos seperti ini selalu error ya mungkin karena bertabrakan ya sistemnya nah kita tunggu saja sampai prosesnya selesai ini ini prosesnya offline kok ya mungkin online itu untuk membuka aplikasinya saja dan disini klik down from next time kita klik biru ini itu selanjutnya nah error terus ini saya buat record tadi itu sudah terinstall ya nah disini saya tidak menggunakan koneksi internet ya kalau sudah kalian install seperti tadi kalian langsung keluar saja ya karena disini kita harus setting-setting dulu nah kalian klik yang icon pengaturan ini kalian klik yang atas oke setelah seperti ini kalian klik display setting lalu kalian refresh rate kalian buat 30 fps saja dan resolusinya kalian bisa atur-atur sendiri ya nah disini untuk virtual machine information kita bisa ubah nama perangkatnya saya ubah menjadi samsung saja dan kalian untuk GPU CPU nya atau GPU nya kalian pilih yang bawah seperti ini kalian simpan oke setelah itu kalian kembali dan kalian klik yang authority management nah kalian matikan yang ini nah kalian matikan yang itu saja mungkin ini juga matikan saja oke setelah seperti itu kalian coba start nah disini kita tunggu saja sampai prosesnya selesai ini saya kok suka error ini ya mungkin ada bug di hp saya ini atau mungkin karena notice nya double seperti ini ya jadi itu bentrok aplikasinya saya skip saja ya oke setelah terbuka akan seperti ini ya nah kalian cari dulu di pengaturan kita setting-setting dulu ya yang pertama saya ubah bahasa dulu ya disini karena saya orang Indonesia saya saya ubah ke Indonesia lah ya agar saya tidak bingung nah ini Indonesia lalu kalian geser ke atas seperti ini oke setelah seperti itu kalian pergi ke pengaturan awalnya kalian klik upload emulated device lalu kalian klik bawah nomor bentukan kalian klik sampai tujuh kali nah setelah itu akan muncul opsi developer kalian scroll ke bawah nah untuk animasinya kalian buat 0,5 oke seperti ini setelah kalian atur-atur seperti itu oh ya satu lagi untuk zona waktunya kalian juga harus sesuaikan ya nah disini pilih waktu Indonesia Barat oke seperti itu kalian harus sesuaikan semua nah setelah seperti itu kalian tinggal buka-buka saja dan disini juga sudah support root ya nah ini sudah support root dan untuk playstore nya itu juga bisa ya nah kalian bisa lihat tampilan di samping ini itu saya mencoba untuk login di google playstore dan itu sudah bisa ya dan juga bisa digunakan untuk download ya disini ada aplikasi logipatcher saya tambahkan ya nah disini sudah support root kan kita izinkan saja root nya nah kalian bisa lihat setelah seperti ini ya kalian bebas menggunakan ya untuk nge-hack game atau apalah ya itu terserah kalian disini juga sudah android 712 ya oke ya mungkin cukup itu disini saya membagi aplikasi membagikan aplikasinya saja ya disini linknya mediafire kok tenang saja ukurannya itu 360 MB ya awalnya itu hampir 500an ya itu saya keluarkan beberapa aplikasi yang menurut saya tidak penting ya oke disini sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati